Berita yang datang dari seorang penyanyi ya, kalau baru pertama kali terjun di dunia akting dan bermain film tentunya menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Of course, nah seperti hanya Petra Sihombing yang baru saja terjun ke dunia akting dan main film. Nah selain itu juga Petra akan bercerita tentang lagu terbarunya. Menjadi seorang aktor, presenter, dan juga musisi adalah sebuah anugerah yang tak semua orang memilikinya. Dan Petra Sihombing adalah salah satu seorang yang beruntung memiliki multi-talenta yang membuat dirinya sampai detik ini masih berkibar di dunia entertain. Cowok berdarah batak kelahiran Jakarta 10 April 1992 yang masih kuliah ini terus mengasah bakat bermusik dan juga berakting untuk mewarnai jagat hiburan tanah air. Sekarang lagi sibuk merusun tinggal baru. Gue mau rekaman masuk studio lagi untuk satu single baru. Dan lagi nyiapin film baru juga. Filmnya itu sudah syuting. Karena kalau 26 September keluar. Judulnya Cahaya Kecil. Filmnya sebenarnya tentang hubungan yang rapuh antara bapak sama anak. Filmnya tentang keluarga. Terus ceritanya di film ini banyak backgroundnya dari musik. Terus yang jadi bokap gue itu Andy Riff. Dia pertama kali main di layar lebar. Dan di film ini banyak banget musisi-musisi lain juga yang ikutan. Ada Om Anda, Reza, terus ada Mas Dori Katamsi. Jadi banyak-banyak banget musisi-musisi yang ikut terjun di film ini. Di sini gue jadi anaknya Mas Andi. Nama gue di saat di film ini gilang. Gue jadi seorang musisi yang baru mulai. Baru-baru bikin demo. Baru-baru starting out. Dan ceritanya banyak clash sama bokapnya karena ada beberapa masalah. Waktu itu gue umur 17. 17 tahun pertama kali masuk dunia. Yang mendukung sebenarnya lebih keluarga sih. Karena emang gue orangnya suka di rumah gitu. Berteman bener-bener yang kayak di lingkungan gue aja. Dan temen-temen gue juga support banget. Tapi emang support yang paling berasa banget dari luar. Sebenernya waktu itu gue sempet nawarin ke label. Bukan ditawarin. Jadi gue nawarin ke label selama 4 tahun itu. Dari tahun 2007 sampai 2009. Dan gue sempet banyak ditolak sama label. Tapi pada akhirnya waktu itu gue ditawarin sama sebuah label. Namanya Hits Records. Dan itu label gue sampai sekarang. Gue baru merilis 2 album. Album yang kedua dan next ada album ketiga. Yang mungkin rilis setahun depan. Dalam waktu deket ada album keluar. Tapi dari album itu yang diambil jadi single satu lagu. Album ini soundtrack dari film gue yang nanti mau keluar. Cahaya kecil. Kebetulan untuk yang next single. Gue gak nyiptain sendiri. Tapi gue suka banget lagunya. Karena menurut gue rada beda dari yang biasanya gue tulis. Gue dari album pertama sama dua. Itu semua nulis sendiri. 80%-90% gue nulis sendiri. Di album yang soundtrack ini semuanya ditulis sama Ipang. Jadi Mas Ipang nulis semua lagunya. Dia bikin orang semennya. Gue ke studio tinggal nyanyi. Bener-bener yang nyanyi. Kerasapin lagunya. Jadi menurut gue ini experience yang beda aja gitu. Dari yang biasanya gue nulis lagu sendiri. Sekarang ditulisin orang dan gue harus nyanyiin. Menurut gue ada serunya dan beda. Dan tetap asik sih. Mungkin gue harus bilang ada satu lagu gue judulnya Bersinar. Itu lagu yang jarang banget gue nulis lirik kayak gitu. Dan ceritanya rada menjelimet sebenernya. Cuma kalau mau tau ceritanya ya denger lagunya atau cari lagunya. Intinya gue lagi deket sama orang. Gue lagi putus sama mantan gue. Terus gue nulis lagu tentang. Gue mau menulis lagu tentang orang yang gue lagi deket ini. Cuma endingnya pada akhirnya gue malah nulis lagu tentang mantan gue. Tapi dari perkataan orang itu yang orang itu bilang Bersinar itu. Jadi gue dapet dari dia tapi gue nulis tentang orang lain. Jadi ya rada menjelimet harus denger lagunya langsung. Gue sukanya dengan orang di luar itu. Mereka apresiatif banget sama musik. Meskipun musiknya baru ya. Kadang-kadang kalau disini orang denger musik baru gak tau lagunya. Ya udah gitu kita gak yang terlalu. Appreciate atau enjoy banget di tempat itu. Tapi kalau di luar negeri menurut gue orang sangat appreciate dengan musik yang baru apapun itu. Kalau mereka nonton mereka tepuk tangan. Dan menurut gue itu apresiasi yang bagus banget sih. Harapan gue semoga karya gue bisa diapresiasi lebih banyak orang. Dan orang-orang bisa dapet sesuatu yang positif, yang bagus buat mereka. Dengerin dari karya gue apa yang gue bikin. Nah ya kadang-kadang kita harus mencoba sesuatu yang baru. Tapi dengan cara yang positif. Ya dong? Ya betul. Dan sebenarnya kan sekarang udah tujuan ke dunia film. Tapi masih ada unsur musiknya ya. Dia main ke keuntungannya. Dia main gitar. Iya, jadi disini dia juga jadi musisi. Jadi bagus 2 in 1, ya gak? Iya sekalian kan. Dan kan bikin soundtrack. Iya. Oke, proyek oke nih Petra. Promosi sekalian. Saya nyanyi, saya main film. Saya juga yang membuat soundtracknya. Udah. Tapi semoga kalau memang serius di dunia acting. Mungkin Petra bisa coba peran yang berbeda ya. Yang jauh dari musik, ya gak? Oh iya, contohnya apa-contohnya apa? Apa ya? Menjadi fireman atau... Mau film action mungkin? Oh iya, iya. Film action? Iya, iya, bener. Agak gaya silat? Oke, oke, boleh, boleh. Kayaknya keren tuh. Iya, iya, lu sih bakatnya. Cuma yang jelas adalah beneranya kata dia bagaimana untuk bisa mengapresiasikan dari diri dia. Apapun yang dikeluarkan bisa menjadi penghargaan.